Kasus percobaan pemerkosaan kembali dilaporkan kepada pihak kepolisian Resor Kaimana pada Sabtu 21 Mei 2022. Diketahui jika kemarin terjadi pada anak di bawah umur, kini ulah beja tersebut terjadi pada salah seorang ibu rumah tangga di Pasar Baru, Kelurahan Kroi, Kaimana. Kepolisian Resor Kaimana kembali dikejutkan dengan laporan adanya upaya percobaan pemerkosaan oleh orang tak dikenal terhadap salah seorang ibu rumah tangga. AKBP Iketut Widiarta SIKMH Kapolres Kaimana melalui BKO Satresrim Polres Kaimana, Ibda Lutfi Bafadal Esos dalam keterangannya mengatakan, Jika kemarin kasus percobaan pemerkosaan terjadi pada anak di bawah umur, hari ini kasus beja tersebut kembali terjadi pada salah seorang ibu rumah tangga. Menurut Kasatres Krim bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur pagi tadi di Kompleks Pasar, tepatnya di kamar kontrakan milik korban. Ia menerangkan bahwa pada saat itu pelaku memasuki rumah korban dan hendak melakukan aksinya. Namun di saat yang bersamaan korban sempat melihat dan melakukan perlawanan, sambil berteriak meminta tolong, karena panik akhirnya pelaku pun lari meninggalkan korban. Kejadian tersebut menarik perhatian warga yang ada di sekitar, hingga berdatangan untuk membantu korban. Para warga pun membantu korban dengan mengantar ke Polres Kaimana guna membuat laporan polisi. Perkembangan pemerkosannya, Baru terjadi hari ini, tanggal 21 Mei 2022, waktu kejadian, pukul korban ini, sekitar 08.19. Itu berdepan di Kompleks Pasar, tepatnya di dalam kamar kontrakan korban. Untuk pelaku saat itu masih risik, berkaitan dengan singkat, prologis singkat kejadian, pelaku mencoba melakukan perkembangan, namun ada perlawanan dari korban, sehingga pelaku langsung melakukan diri. Nah, para petangka yang mendengar hal tersebut, kemudian menghampiri korban, dan menyarankan korban untuk melapor kepada setiap kepolisian. Setelah setiap kepolisian menerima laporan tersebut, kemudian menghasilkan kematian penyintip, risik untuk turun ke depan ini, mengamalkan korban, kemudian membawa korban ke kantor. Kita risik untuk melakukan interokasi. Untuk hasil interokasi, saat ini belum, karena masih dalam taat interokasi korban. Mungkin ini saya dapatkan menangis, Sampai saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terhadap pelaku percobaan pemerkosaan tersebut. Dari Kaimana, Papua Barat, Davi Terhangiar, Kabar Triton, menggabarkan.